hai oke seperti biasa kita reaction lagi abang timothy runner ya jadi konten kita kali ini kita reaction motivasi-motivasi dan sekaligus ada sedikit tiburan dari tiktok nanti ya tapi bukan di channel yang bersamaan nanti kita selang seginggi itu seperti itu guys biar apa ya tidak terlalu serius dalam belajar gitu jadi kita kali ini mau belajar tentang kesedaran diri nah ini materinya seperti apa langsung aja kita videonya tapi sebelum itu bantu di like comment share and subscribe itu guys biar lebih semangat kita buat kontennya terima kasih lanjut kita ke videonya guys di video kali ini gua pengen bahas tentang peta kesadaran diri apa maksudnya tentang peta kesadaran diri ini sebenarnya hal yang gua omongin waktu sama teman-teman gua kemarin jadi gua dapat ide untuk bikin video ini karena gua selalu bilang kalian kalau mungkin salah satu dari teman-teman dekat gua selalu tahu ini hal yang selalu gua omongin ke semua orang kalau gua bisa punya ibaratnya satu obat di dunia ini yang gua bisa kasih untuk nyembuhin semua orang penyakitnya itu adalah orang yang tidak sadar diri butuh kebijaksanaan di dalam hidup untuk tahu apa yang lu bisa kerjain dan apa yang lu nggak bisa kerjain nah ini perbedaan orang yang bisa sukses sama orang yang mikirnya dibawa dia bisa sukses tapi halu dan nggak pernah kesampean dan gua pengen sadarin kalian ya mungkin beberapa dari kalian yang halu di sini akan hal ini karena kenapa kalau kalian nggak sadar tentang diri sendiri hidup kalian akan jadi luar biasa kasian contohnya mungkin gini gua bukan di sini untuk membunuh mimpi kalian ya gua bilang bermimpi itu bagus tapi bermimpi yang wajar contoh kalian mungkin termotivasi atau semangat gitu nonton video gua oke gua pasti bisa akan jadi seperti lu tapi apakah waktu itu bisa diulang tidak ya gua dari umur 15 tahun kalau lu tanya nyokap gua gua adalah anak yang aneh dari sejak kecil gua bisa tidur di depan chart di depan komputer sambil ngeliatin sampai gua besoknya bangun sekolah jam 5 subuh nyokap gua bisa ngeliatin apa ciduk gua gitu lagi liatin chart lu bisa tanya pribadi sama dia dan apakah kalian lakukan hal yang sama gua udah 9-10 tahun di market udah lama gua di market kalau udah pergerakan-pergerakan tertentu gua kan udah tahu sendiri gitu harus gua harus ngapain apa yang harus gua lakukan dari sini barangnya gua switching kemana itu udah naluri itu udah kayak second nature itu kayak kalian makan nih yang ngambil sendok terus makan nasi gitu udah udah otomatis gitu terus kalian bilang oke gua akan bisa kalahin lu bang mungkin 2 tahun lagi nggak bisa gua di sini udah 10 tahun dan udah sangat-sangat-sangat lama nah disini gua pengen kasih tahu gimana caranya kalian bisa buka yang namanya peta kesadaran diri nah peta kesadaran diri ini kalian harus tahu dengan dua ya satu itu perbedaan antara suka dan jago dan gua akan breakdown dengan cara paling simpel gua bisa jelasin ke kalian antara perbedaan suka dan jago biar gampang kita pakai contoh orang yang menyanyi anggaplah ada orang yang suka menyanyi dia ikut sebuah choir dia itu di rumah suka banget nyanyi nyanyi adalah passion dia di dapur dia nyanyi lagi masak dia nyanyi lagi mandi dia nyanyi dia datang ke choir ya kan tek dia duduk situ dia berdiri ya dia nyanyi dia suka nyanyi di tengah-tengah choir yang ramai itu tapi karena dia cuma suka tapi dia nggak jago akibat apa kasian yang dengerin dia dianya mungkin happy dan dia nggak sadar diri dia sekedar suka tapi dia nggak jago nyanyi orang bilang suaranya jelek nah beda yang misalnya sama orang yang jago nyanyi orang yang jago nyanyi tapi dia biasa biasa dengan nyanyi dia nggak pernah latihan gini-gimana tapi memang udah berbakat dan udah jago aja dengan nyanyi dan ini sama di semua bidang ini gua pakai contoh nyanyi biar kalian lebih paham orang yang jago nyanyi dia di choir walaupun dia aduh males ya tapi buat kerja buat dapat duit dia jago nyanyi orang lain bisa menikmati apa yang dilakukan tapi kalau cuman sekedar suka lu nggak jago itu kasian orang yang disananya nah ini kalian harus paham ya contohnya misalnya kalian pernah lihat mungkin acek-acek yang bermimpi untuk buka bakmi GM seumur hidupnya tapi dia nggak punya skill setnya dia nggak bisa upgrade skill setnya dia disitu-situ doang cuma jadi orang yang jualan bakmi ya jadi ada depan ada gerobaknya udah dia jualan disitu seumur hidupnya bermimpi jadi bakmi GM itu kasian menurut gua karena mimpinya tuh diluar dari kapasitas dia dia nggak sadar diri nah apakah artinya orang nggak bisa upgrade kapasitasnya tidak kalian sebagai manusia tentu bisa level up skill kalian tentu kalian bisa level up kapasitas kalian tapi kalian harus paham apa yang kalian bisa kerjakan dan apa yang kalian nggak bisa kerjakan tadi kalau memang kalian nggak jago-jago banget nyanyi ya nggak usah nyanyi nah ini susah untuk orang telan sama dengan misalnya di industri yang di dalam gua misalnya trading kripto nggak semua orang tuh bisa trading kripto nggak semua orang bisa tiba masuk ke market terus jago bikin duit ratusan miliar enggak itu cuman satu dari satu juta yang bisa seperti itu atau satu bahkan dari dari seratus juta nah apakah kalian yakin kalian sespesial itu satu dari seratus juta susah gitu that's why gua nggak pernah even saranin orang untuk jadi full-time trader kenapa kalian harus jadi full-time trader yang kalian lawan tuh adalah institusi yang besar disini kantor gua sini ada ada banyak analis disini kalian berkompetisi dengan orang yang kalian nggak bisa lawan dan gua udah lakukan ini dari gua masih SMP ini udah second nature ke gua nah buat kalian yang bermimpi untuk jadi kayak gitu gua selesaiin kalian bahkan untuk cari pekerjaan tingkatin dulu income nya investasi lah crypto design kalau misalnya memang nggak jago-jago banget nggak usah jadi ini main hasil kalian karena crypto sendiri asetnya tuh bisa multiplier dia bisa naik bisa multiply secara luar biasa tapi kalau 100 ribu itu naik 5 kali gua pakai sekali makan siang juga habis uangnya yang bener adalah lu tingkatin income lu nah kita akan bahas lagi nih tentang suka dan jago karena kadang orang yang suka itu belum tentu jago tapi yang kebetulan hoki di hidupnya dia jago di satu bidang dan dia suka bidang itu itu yang jadi world class itu menjadi kelas dunia itu jadi satu diantara yang lain nah jadi kalian pahamin misalnya kalian mau kalian adalah interior designer kalian tahu adalah sales kalian cari yang kira-kira kalian suka tapi kalian tuh jago nah jago ini nggak bisa dari diri sendiri kalau suka itu bisa dari diri sendiri kalau jago itu harus dari orang lain contohnya ada orang lain bilang oh lu jago trading oh lu jago jualan oh lu jago ini berarti lu beneran jago lu ngaku-ngakuin diri lu sendiri jago orang lain yang menganggap lu jago oh dia memang jago di crypto oh dia memang jago dimana gitu oh memang dia jagoannya di properti kalian cari intersectionnya dimana kalian ketemu antara hal yang kalian suka dan kalian jago kalian harness itu kalian yang membuka peta kesedaran diri kalian kalian di dunia ini ada tiga tipe orang ya anggap begini biar gampang gua jelasinnya gua coba untuk pakai analogi lagi kalian anggap ada gelas yang besar itu bulat gelasnya kalian disitu ada tiga tipe orang ada cuma lihat bawah ini bahan enggak tahu ada gelasnya enggak tahu ada di luar gelasnya ada orang yang bisa ngeliat gelasnya dia tahu ada gelas di situ dengan ada kaca di situ dia bisa lihat kedepannya Oh ada ada hal lainnya di dunia ini tapi dia memutuskan untuk nggak mau ambil itu jadi apakah itu salah tidak ya tidak salah untuk jadi orang yang biasa-biasa aja tapi gua yakin yang ikutin gua di sini kalian ada di sini ya kalian nonton artis-artis yang lain yang aneh-aneh itu kalian buang waktu kalian untuk edukasi di sini karena kalian mau kalian tahu ada sesuatu di sana dan kalian mau pecahin gelasnya dan orang ketiga dia akan coba tonjokin terus gelasnya sampai pecah sampai tangannya berada-berada dia coba terus karena dia tahu ada hidup yang lain di sana yang dia mau nah tapi yang paling kasihan adalah orang yang nggak punya kapasitas untuk mecahin gelasnya tapi dia coba judotin kepala terus ke gelasnya lama-lama jadi gila contoh kalian yang termotivasi ya misalnya dengar gua kalian coba melakukan sesuatu tapi nggak pernah ada hasilnya dan kalian selalu kayak ini gua mungkin bisa tapi kalian nggak pernah fokus kalian nggak pernah disiplin nggak pernah fokus nggak pernah tanggung jawab jadi apapun yang kalian kerjain nggak pernah berhasil Oh gue mau jadi sales property misalnya kalian ngomong gitu kalian coba setahun nggak berhasil kalian keluar terus ada lagi oke gua mau jadi agen asuransi setahun coba keluar gua mau jadi apa kalian kayak bajing loncat gitu kalian coba-coba terus oh gue mau ke kripto terus coba-coba-coba eh nggak bisa banyak yang kaya dari kripto lu yang bego aja lu nggak bisa kaya dari kripto karena ilmu lu nggak nyampe tapi sebelum lu berhasil lu udah cabut gitu kayak lu tau nggak sih yang gambar orang gali berlian itu udah tinggal sedikit lagi lu cabut sedangkan orang yang terakhir yang ketok itu udah dapet berliannya nah jangan jadi orang seperti itu nah itu orangnya cuman jodotin kepalanya di gelas tadi di kaca tadi dan nggak pernah bisa keluar tuh kasihan hidupnya dia akan jadi gila kayak acek-acek tadi cuman mimpinya punya bakmi GM tapi bangunnya siang baru bikin bakmi otaknya nggak mikir marketing nggak mikir improvement produk ini cuma mau jualan bakmi tapi dia mikirnya bisa jadi bakmi GM seumur hidupnya akan jadi orang yang kasihan dan itu orang-orang yang akhirnya halu ya gue sebutnya orang-orang halu jadi gue bikin video ini bukan untuk bikin kalian nggak semangat enggak tapi tolonglah sadar cara diri ya cari yang kalian suka dan kalian jago kombinasikan dua dunia itu untuk menjadi kelas dunia di satu hal karena dalam itu lebih baik dibanding lebar dalam kalau dalam ya lo tancapnya dalam itu susah digoyang kalau lebar doang itu gampang gue cabut begini tarik ke atas ya kompetitor bisa tarik lu ke atas makron ekonomi kondisi bisa tarik lu ke atas tapi kalau lu dalam satu bidang jadi yang terbaik di bidang itu akan susah untuk dunia goyang lu jadi be the best at one one thing you world class at one thing hai hai mantap